Terima kasih Oke Jadi Alhamdulillah tadi kita sudah sampaikan ya bahwa Kalau untuk Beli properti dengan strategi Tadi beli rumahnya Beli tanahnya dulu Terus bangun perlahan Terus di lokasi yang Ada potensi untuk Nanti melejut ya Alhamdulillah ada di Kalisuren tadi Namanya Islamic Grand Village Islamic Grand Village Islamic Grand Village ini adalah Kalau saya bilang satu-satunya ya Satu-satunya perumahan Berbasis kawasan Meskipun belum yang Puluhan hektare ya Alhamdulillah tapi itu sudah bisa disebut kawasan 3,5 hektare kita sudah Dapat izin lokasinya 3,5 hektare Kita bangun bertahap Dan Alhamdulillah sudah pembangunan Ada beberapa Yang hampir setelah terima Nah lokasinya ini Bagi saya Kalau mau invest Ya di tempat kayak gini Bagi saya Karena saya Dua tahun yang lalu Jalan ke situ mas Itu jalan luar biasa Ancur Itu udah kayak sungai Udah kayak sungai Bebatuan semua Banyak kubangan Gede-gede Sampai gak bisa milih Kubangan gak bisa milih Karena kubangan itu dari Sudut sana kanan ke kiri Itu kubangan semua Tapi hari ini mas Itu sekarang udah cor beton Dari ujung bojong gede Dari stasiun bojong gedenya Bisa kecil lebut Bisa kecil tayam Berarti juga Atau lewat belakang Bisa kecil tayam Jadi jalurnya berbeda Itu stasiun 3 Kita punya aksesnya semua Dan dilalui angkot Bolak-balik 24 jam Hanya Hanya Istirahat Kalau gak salah Jam 12 malam Kalau gak salah Setelah itu jam 1 Jam 2 Itu udah Ngorbit lagi Angkotnya Secara angkot kayak gitu Tetapi Kebanyakan sih orang Zaman sekarang Punya kendaraan ya Motor Mobil Nah Itu udah enak banget Les banget Karena Jalannya cor beton Lebar Lebar Dan Di Dari Kalisuren ini Menuju ke arah Bojong gede Itu Baru Baru jalan 1 kilo Udah dipapas Langsung sama Jalan Tegar Beriman Yang menghubungkan Antara jalan Parung Bogor Yang nanti juga Keserpong Ke arah Lewat Gunung Sindur ya Sampai ke Pemda Pemda Kabupaten Bogor Jadi itu Nerabas Jadi nerabas jalan Jadi nanti disitu Akan jadi Perempatan besar Disitu Dan biasanya Perkembangan wilayah Kan ditandai dengan Perempatan besar Biasanya disitu Itu Secara Akses lokasi Dan Disitu Di Kalisuren ini Juga Deket banget 5 menit Gak sampai 5 menit Paling cuma 2-3 menit Ke Jalan Parung Bogor Yang nantinya Akan dilalui Flyover Jalan Tol Dari Bogor Sampai Pamulang Oh oke Luar biasa Berarti sangat strategis Strategis banget Nah Tepatnya ini Kalisurennya Alamatnya dimana Project Islamic Green Village Terus juga Apa namanya Kemudahan-kemudahan Apa yang developer Berikan Kepada masyarakat Dan juga Kepada masyarakat Yang ingin Berinvestasi Atau beli Di Islamic Green Village Oke Tadi pertanyaan pertama Apa Alamat tepatnya Alamannya ya Lebih tepatnya Di jalan Di jalan Raya Kalisuren Di jalan Raya Kalisuren Persis pinggir jalan Kita gak masuk ke gang Makanya Saya katakan Ini adalah Kawasan syariah Satu-satunya sih Yang pertama Pastinya jadi yang pertama Dan satu-satunya Di Kalisuren Mungkin Yang lain ada juga Tetapi mungkin Belum konsep kawasan Masih di konsep klaster Kalau ini kan Di dalam kawasan Ada beberapa klaster Atau beberapa blok Sekaligus Dibangun masjid Nanti di dalamnya juga Nah itu baru Satu-satunya Selebihnya mas Itu saya hitung Di sepanjang Jalan Kalisuren Itu ada 25 lebih Project Property Nah sih Itu berkembang banget Permintaan Pasarnya Untuk Orang tinggal disitu Banyak banget Nah kemudahannya Tadi kita Selain Ada Promo Diskon 112 jutaan Saja Untuk Satu Kavling Yang mana Seharusnya Di Tahun sebelumnya Kan Kita jual Dengan harga 162 Tenang aja Yang beli sebelumnya 162 juta 162 juta Itu memang Dalam kondisi Sudah digarap Nah ini Project perluasan Sebenarnya ini adalah Project Pre-launching Perluasan Jadi kalau teman-teman Bilang Murah banget Pertama Karena memang Sebenarnya ini First believers Jadi Untuk orang-orang yang Pertama kali Percaya pada Project ini Jadi Kenapa disebut Percaya pertama kali Karena Project perluasan Namanya Project perluasan Itu seperti yang Lulu Belum digarap Mas Belum digarap Masih Semak bulu kar Nah itu Kita pre-launching Hanya untuk 5 orang saja Tetapi Orang yang beli sekarang Nggak seragu-ragu dulu Dulu kan Gimana gitu ya Harus ngecek semua Legalitas dan sebagainya Karena Ya harus fix lah Tapi hari ini Itu hanya Project perluasan Yang mana 1,8 hektarnya Itu udah digarap Udah dibangun Segera serah terima Jadi Ya Apalagi yang diragukan Jadi Emang ini udah Ini bagus banget Kalau mau ambil Promonya sekarang Tapi kalau Nggak bisa cash Pertanyaan gitu ya Kemudahan tadi yang dimaksud Kayak gitu kan ya Nah Kemudahan kayak gitu Alhamdulillah Dengan Dengan Pertimbangan tertentu Khususnya di masa-masa Seperti ini Kita juga berikan Fasilitas Kalau teman-teman mau Kredit per tahap Kredit Untuk Beli Kavlingnya aja Bisa kredit Ya biasanya kan rumahnya ya Ini kavlingnya aja Bisa kredit Mau 2 tahun 3 tahun Bahkan sampai 5 tahun Dengan cicilan Hanya 1 Atau 2 juta Lebih sedikit Gitu Dengan DP yang Kita bisa Bicarakan Meskipun ada DP Utamanya berapa gitu ya Tapi kita bisa DP cicil Atau kayak gimana Kayak gitu Jadi Insya Allah Bisa terbantu Nanti Harga kreditnya Kita udah pastikan Harga kredit sekian Sampai lunas Segitu Nggak bakal bertambah Lantaran bunga Ataupun denda Jadi kalaupun telat-telat bayar Ya tetap kita tagih Tetapi kita akan Sari solusi Barang-barang Kayak gitu Jadi nggak ada tambahan lagi Administrasi Atau penalty Apapun nggak ada Gitu sih Baik Itu tadi kemudahan-kemudahannya Salah satunya Kredit langsung ke developer Tanpa bunga Tanpa denda Tanpa sita Dan kemudahannya Bisa di kredit Sampai dengan 5 tahun Itu untuk Tanah kaplingnya Luas 60 meter Baik Mungkin masyarakat Bapak Ibu Semuanya yang ingin Segera Boking dan lain sebagainya Bisa kontak Nomor Yang ada di bawah Ini Yang ada di bawah Ini Baik Pertanyaan berikutnya Mas Lido Kira-kira Apa Yang saat ini Sudah berprogres Di lokasi Baik itu Progres di lapangan Maupun legalitas Dan lain sebagainya Itu seperti apa Mas Lido Oke Sebenarnya sih Semua progres Legalitas Dan sebagainya Bisa dijawab Dengan Progres Lahannya Yang udah digarap Udah dibangun Udah jadi Beberapa rumah Yang Nyaris Serah terima Jadi tinggal finishing Dan serah terima Kalau udah sampai segitu Gak ada yang rusuh Kan biasanya Dibangun aja dulu Karena Teman-teman Boleh jadi Progres Legalitas Selesai semua Seolah-olah Tapi kita Sengketa Dan sebagainya Itu kadang Gak ketahuan Sebelum Lahan itu Bener-bener digarap Istilahnya Test the water Istilahnya Cemplungin air dulu Beriak apa enggak Ada masalah apa enggak Alhamdulillah Kita udah garap Pol-polan Udah Abis miliaran Untuk Cut and fill Untuk kerataan Untuk bangun Beberapa rumah Udah belasan rumah Kita bangun Dan siap Diserah terimakan Udah 80 unit terjual Dan Jalan Pemadatan Terus sekarang Enggak ada yang rusuh Enggak ada yang klaim Enggak ada yang apapun Ya udah aman Insyaallah Gitu sih Kalau fasilitas Tersendiri Yang sudah dibangun Di lokasi Mungkin jalan Rownya berapa Terus Ada masjid Atau tidak Terus mungkin ada tempat Bermain buat Anak-anak atau tidak Nah ini Seperti apa Fasilitas yang disiapkan Dari Islamic Grand Village Sendiri Nah Fasilitas Karena namanya Islamic Grand Village Masjid itu Jadi kewajiban Yang mana Sudah hampir dibangun Cuma memang Pembangunan ini Menunggu Ada yang menghuni Biar enggak nganggur Biar enggak Krik-krik Biar pas Masjid Dada Itu ada Jemaahnya Dan kemungkinan Kita juga akan bikin Program-program Di masjid itu Pengajian Tafis Dan sebagainya Sehingga Benar-benar Tercipta lingkungan Yang islami Karena memang Ini Yang bangun Ini Islam banget ya Yang ingin Membangun Peradaban Islam Dan sebagainya Jadi Insyaallah Masjid itu Pasti dibuat Bagus Dan Sebagai fasilitas Kunci ya Di atas Itu Road jalan Juga Lebar Road jalan Kalau Saya enggak salah ingat Di 8 meteran 8 meter sampai 9 meter Untuk utamanya Jalan utama Di jalan gangnya Itu 3 sampai 6 meter Oke Saya mengulang lagi Pertanyaan Mas terkait Apa namanya Tipe Dan harganya Terus Skema detailnya Biar masyarakat Jadi makin yakin Jadi makin yakin Untuk segera Memutuskan Berinvestasi Dan membeli Di Islamic Infinity Oke Kalau kita bicara Flashback Tadi kita bahas Tentang Strategi memiliki rumah Dengan Budget yang Terjangkau Memang Yang kita sedang Sediakan Utamanya yang Paling Kita sodorkan Hari ini Untuk Bisa merealisasikan Strategi itu Buat teman-teman semuanya Itu yang tadi 60 meter Harga 112 Jadi tepatnya Harga 112 Juta 860 Ribu Kalau gak salah Yang mana Seharusnya Itu harga normalnya 162 juta Lebih Karena seharusnya Itu udah naik Tapi kita kasih Di 5 unit Pertama saja Untuk Pembelian cash Jadi hanya 5 unit Pertama Pembelian cash Dengan harga 112 juta Yes 112 juta Lebih 860 ribu Itu Kalau teman-teman Ternyata punya budget Lebih Misal di 200 300 400 juta Teman-teman bisa Dapat Rumah langsung Nah tadi kan Kalau gak punya Jangan ngotot Sehingga dapat harga mahal Kalau memang punya uangnya Gimana Ya silahkan Ada kita juga jual Di Tipe 3660 Eh Iya ya Di 3060 Sama 3672 Itu di unit Yang rumah Yang tinggal 40 unit Yang tadi Itu kisaran harga Di 250an Sama yang 300an Kalau gak salah 325an Kalau gak salah ya Saya Memang lebih Ngafalin ke Ke Kavling Memang ya Karena memang Saya Biasanya Saya nih Kalau di Kalau jualan Mas Kalau ada orang Yang ngotot Padahal Padahal gak Mampu Saya Ya saya Sadarkan Padahal Sebenarnya Kalau saya Mau Apa ya Closing kan Saya dapat Lebih Tapi kita Gak mau Karena Setelah itu Dia ke Kesusahan Bayar Kemudian hari kan Dia berarti Kegerus cicilan Lebih besar Daripada yang Seharusnya Nah itu Kita yang kadang Ibanya Di belakang kan Gak enak Mending Kita Ngotot-ngototan Di depan Agak Kayak Gak butuh duit Seolah-olah Padahal Enggak Kita pengen Memudahkan Mereka Dan memudahkan Kita juga Sebenarnya Karena kan Setelah itu Kalau cicilannya Terhambat Tersendat Pembangunan Juga tersendat Jadi kita Pengennya Win-win Bapak enak Kita enak Jadi semuanya Enak Gitu Fasilitas Dan Paling Fasum Jogging Track Dan sebagainya Kita sediakan Oke Seperti di layar kita ini Ini berarti Rumah contoh Yang ada di lokasi Dan juga Progress yang ada di lokasi Kalau ini rumah contoh Yang sudah dibangun Tipe berapa ini Mas Itu 30 ya 30-60 Oh 30-60 Tapi itu hanya rumah contoh Gak bisa dibeli Setelah udah Ini kita rencananya Dirubuhkan Itu nanti jadinya Taman Taman bermain Soalnya disitu Oke Untuk fasilitas sendiri Tadi masjid Dan juga ini Untuk jalan Roll jalan 8 meter Dan ini one gate system Atau ada Jalan lain Selain dari depan tadi Pertama memang One gate system Karena memang itu Yang kita pengen bangun Yang kedua Emang terpaksa Maksudnya Kita langsung nempel Di Jalan Raya Kalisuren Dan di Di belakangnya Langsung kita tutup Karena udah Langsung berbatasan Dengan perumahan lain Terus itu udah Rame perumahan lain Oke baik Baik Bapak Ibu Pemirsa Niaga TV Dimanapun ada berapa Demikian tadi Perbincangan kita Seputar properti Dan juga Seputar proyek Islamic Grand Village Baik Bapak Ibu Jika ingin Memiliki hunian Atau memiliki investasi Di Islamic Grand Village Kalisuren Silahkan Bapak Ibu Untuk bisa menghubungi Nomor telepon Yang tertera di bawah Atau Bapak Ibu Bisa menghubungi Kontak Kontak Marketing Kesayangan Bapak Ibu Semuanya Baik Saya Dan Mas Lindo Undur diri Terima kasih banyak Apabila ada Salahan Dan kekurangan Kami mohon maaf Sebesar-besarnya Sampai ketemu lagi Dan berjumpa lagi Di Niagal Talk Berikutnya Dengan segmen Yang berbeda Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh